Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Nama saya Nawal Dengan NIM 1910117220032 Dalam kesempatan ini Saya akan menjelaskan Sebuah materi Dengan tujuan untuk memenuhi Tugas akhir Dari mata kuliah Ilmu sosial budaya dasar Di bawah bimbingan Prof. Dr. Fathul Mu'in Emhum Nah jadi Tema yang akan saya bahas hari ini adalah Mengenai Perilaku masyarakat Terhadap pandemi COVID-19 Atau COVID-19 Mengenai COVID-19 ini Walaupun sebenarnya sudah santar diberitakan Di beberapa media dan mungkin Masyarakat seluruh dunia sudah mengetahui Tentang apa itu COVID-19 Tapi saya rasa ada baiknya Jika saya menjelaskan sedikit mengenai Apa itu COVID-19 Jadi COVID-19 ini adalah Virus terbaru Yang berasal dari Wuhan Yang hingga saat ini Dikatakan bahwa Vaksinnya belum ditemukan COVID-19 ini sendiri adalah Singkatan dari Coronavirus Disease 2019 19 diambil dari tahun Dimana Ditemukannya virus ini Yakni tahun 2019 Tahun lalu Nah kemudian Virus ini menyerang Cara kerjanya sama Seperti virus SARS Yang menyerang saluran pernafasan manusia Dimana Yang akan Dengan mudah terkena Virus ini adalah Orang-orang dengan Imunitas tubuh yang rendah Atau Orang-orang yang Telah memiliki Riwayat penyakit sebelumnya Dikatakan bahwa COVID-19 ini menyebar Melalui droplet Atau percikan Ketika seseorang bersin Ataupun batuk Oleh karena itu Saat ini Pemerintah di seluruh dunia Bahkan WHO Badan kecehatan dunia Sendiri Menetapkan Atau menganjurkan Setiap negara Untuk melakukan Social distancing Beserta Physical distancing Dengan adanya Virus ini Kita semua Menyadari bahwa Banyak sekali Perilaku-perilaku Dari kita Sebagai masyarakat Yang Terdampak Atau Mengalami perubahan Setelah Adanya virus ini Perubahan-perubahan Perilaku masyarakat tersebut Dapat ditinjau Dari Beberapa aspek Misalnya Seperti Aspek Mata pencaharian Atau Aspek religi Dan beberapa aspek Aspek yang akan Saya bahas Pertama adalah Dari sudut pandang Bahasa Setiap hari Kita mendengar Berita Ataupun Kita membaca artikel Atau Dari sumber media Manapun Yang menjelaskan Tentang Korban COVID Yang selalu bertambah Nah Dari media Atau dari artikel tersebut Kita akhirnya Mendapatkan Beberapa kosa kata baru Yang sangat Khas Dengan COVID Misalnya Seperti ODP Orang dalam Pemantauan Atau PDP Pasien dalam Pengawasan Serta misalnya Kata lain Lockdown Kemudian ada PSBB Atau Pembatasan sosial Skala besar Nah dimana Kita sadari betul Bahwa kata-kata tersebut Tercipta Karena adanya Virus ini Jadi kebiasaan Jadi kebiasaan itu Secara otomatis Akan terbentuk Maka Pandemi COVID ini Mempengaruhi Budaya masyarakat Dari segi bahasa Kemudian yang kedua Bisa dilihat Dari sudut pandang Pengetahuan Mungkin selama ini Hanyalah Pihak-pihak medis Atau Orang-orang yang bergelut Di bidang sains Yang mempelajari Tentang Virus Namun Saat ini Kita Masyarakat awam pun Tergerak Untuk mempelajari Setidaknya Mengetahui Tentang apa itu Virus Dan bagaimana Cara kerjanya Atau bagaimana Sifatnya Jadi itu Menambah pengetahuan Untuk kita Kemudian Dengan adanya Iklan-iklan Ataupun tayangan Televisi Yang mengedukasi Tentang kesehatan Masyarakat Akhirnya termotivasi Untuk Senantiasa Menjaga Kesehatan diri Dan kebersihan Lingkungan Menjaga Dan mengatur Nutrisi Makanan Yang akan Dikonsumsi Mengikuti Beberapa Anjuran kesehatan Misalnya Seperti Menggunakan Masker Ketika Berpergian Terutama Ketika Sedang sakit Rutin Berjemur Setiap Pagi Intinya Dengan adanya Pandemi Corona ini Masyarakat Menjadi Lebih sadar Tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Fisik Tidak Hanya Kesehatan Fisik Namun Juga Kesehatan Mental Banyaknya Berita Hox Atau Berita Bohong Yang Disebarkan Dapat Memberikan Keresahan Dan Kepanikan Bagi Masyarakat Dan Bagi Masyarakat Yang Menyadari Bahwa Hal-hal Tersebut Apabila Tidak Dipilih Dengan Bijak Maka Akan Memberikan Dampak Yang Negatif Bagi Kesehatan Mental Manusia Kesehatan Mental Kita Sebagai Masyarakat Nah Kesehatan Mental Itu Juga Berpengaruh Terhadap Kesehatan Fisik Dimana Akan Menurunkan Imunitas Tubuh Misalnya Dan Lain Sebagainya Dari Banyaknya Sisi Positif Yang Telah Saya Sebutkan Tadi Namun Pada Kenyataannya Masih Banyak Kita Temui Masyarakat Yang Ignoran Atau Bersikap Semaunya Mengikuti Egonya Sendiri Artinya Dia Tidak Mengikuti Himbawan Yang Telah Diberikan Oleh Pemerintah Terbukti Dengan Keadaan Di Lapangan Keadaan Di Jalan Raya Yang Kita Lihat Masih Banyak Masyarakat Yang Berkeliaran Masih Banyak Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Ketika Keluar Dari Rumah Dan Masih Banyak Masyarakat Yang Memadati Suatu Tempat Ketiga Dari Sisi Sistem Kemasyarakatan Dan Organisasi Sosial Mungkin Yang Biasanya Sebelum Adanya Pandemi Ini Setiap Organisasi Mengadakan Pertemuan Rutin Secara Langsung Tersebut Digantikan Dengan Pertemuan Online Misalnya Nah Disini Ada Peran Teknologi Ketika Tidak Memungkinkan Untuk Pertemu Secara Langsung Maka Beralihlah Kepada Teknologi Misalnya Menggunakan Zoom Aplikasi Zoom Atau Aplikasi Google Meet Atau Aplikasi Aplikasi Lainnya Yang Dapat Mendukung Kegiatan Tidak Hanya Berlaku Bagi Organisasi Sosial Namun Juga Pada Sistem Pendidikan Pekerjaan Dan Lain Sebagainya Poin Berikutnya Yang kita Rasakan Perubahannya Adalah Berkurangnya Interaksi Fisik Antara Manusia Dengan Manusia Lainnya Misalnya Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Berjabat Tangan Kemudian Selalu Menjaga Jarak Karena Anjuran Social Distancing Dan Physical Distancing Tersebut Jadi Masyarakat Sekarang Membudayakan Untuk Selalu Menjaga Jarak Paling Tidak Satu Meter Dengan Orang Lain Berhubung Saat Ini Kita Sedang Menjalankan Teman-teman Muslim Sedang Menjalankan Puasa Di Bulan Ramadan Ini Erat Kaitannya Dengan Sistem Religi Yang Berlaku Misalnya Seperti Sholat Tarawih Yang Kini Ditiadakan Demi Untuk Menjaga Kesehatan Kita Bersama Dan Kebaikan Bersama Akhirnya Kebiasaan Yang Selama Ini Telah Terbentuk Berubah Menjadi Masyarakat Memilih Untuk Melaksanakan Terawih Salat Terawih Di rumah Masing-masing Kemudian Tidak Tidak Ada Acara-acara Tablik Akbar Atau Misalnya Pengajian-pengajian Seperti Yang Dilaksanakan Pada Ramadhan Ramadhan Tahun-tahun Yang Lalu Jauh Sebelum Kita Memasuki Bulan Ramadhan Sebenarnya Sholat Perjamaah Terutama Untuk Sholat Jumat Juga Sudah Ditiadakan Nah Tidak Hanya Untuk Kita Yang Muslim Tapi Bagi Teman-teman Kita Yang Beragama Selain Islam Juga Mereka Tidak Dapat Beribadah Di Gereja Misalnya Yang Akhirnya Terpaksa Harus Beribadah Secara Individu Di Kediaman Masing-masing Untuk Mengkoreksi Perkataan Saya Sebelumnya Bahwasanya Yang Ditiadakan Adalah Sholat Jumat Berjamaah Dan Sholat Tarawih Secara Berjamaah Ditiadakan Untuk Sementara Waktu Dengan Alasan Untuk Menghindari Kerumunan Tak Akan Besar Sekali Potensinya Terjadi Penyebaran Ketika Adanya Kerumunan Atau Perkumpulan Dari Banyak Orang Adapun Peniadaan Kegiatan Ini Untuk Sementara Tidak Dapat Ditentukan Rentang Waktu Rentang Waktunya Namun Menunggu Hingga Problematika Corona Ini Meredah Atau Bahkan Sepenuhnya Berakhir Dari Semua Aspek Yang Telah Saya Sebutkan Tadi Membuktikan Bahwa Adanya Pandemi Corona Ini Membawa Pengaruh Yang Besar Bagi Perilaku Masyarakat Membawa Perubahan Perubahan Terhadap Perilaku Budaya Yang Sudah Terbentuk Sejak Lama Di Masyarakat Baiklah Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Pemaparan Saya Cukup Jelas Dan Dapat Memberikan Manfaat Adanya Hilaf Dan Salah-salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh